Persib punya alasan khusus tunjuk Mario Gomez sebagai pelatih anyar Menyongsong musim depan, Persib Bandung tidak main-main Tim berjunuk Pangeran Biru baru saja menunjuk seorang pelatih anyar Roberto Carlos Mario Gomez bakal menukangi Persib untuk musim depan Sebelumnya, arsitek asal Argentina itu memesut Johor Darul Ta'zim, JDT, di Liga Super Malaysia Persib Bandung mulai menunjukkan geliatnya di bursa transfer Kelab berjuluk Maung Bandung ini menunjuk Mario Gomez sebagai pelatih anyar Sosok siapa pelatih anyar di Persib Bandung memang menjadi pertanyaan besar Terlebih selepas pisah jalan dengan Jajang Nurjaman Persib kerap dikaitkan dengan nama-nama besar pelatih Indonesia sebut saja Rahmat Darmawan Bahkan Persib hampir menggunakan jasa pelatih yang kerap disapa RD ini Sayang di penghujung negosiasi tidak menemui kata sepakat RD justru berlabuh ke Sriwijaya FC Selepas gagal menggaet RD, nama Mawiyo Gomez sejatinya tidak mencuat ke permukaan Namun kini publik dan bobotoh cukup dikejutkan setelah terjadinya kesepakatan kerjasama ini Terkait hal ini, salah satu komisari PT Persib Bandung bermartabat, PBB, Haji Umuh Mucitar angkat bicara Ternyata Persib kepincut akan torhan manis Mario Gomez di Klub Liga Malaysia, Johor Darul Tajim Terkait penunjukan Gomez, saya sebenarnya tidak terlalu aktif dalam proses ini karena sedang disanksi Tapi dari awal keputusan memilih Gomez sudah berdasarkan rapat pimpinan PT PBB Ucap Umuh melalui sambungan teleponnya kepada Pewarta, Selasa, 28 November 2017 Tapi alasan memilihnya adalah track record yang bagus Di JDT, Johor Darul Tajim, dia pernah juara, tambah pria yang kerap disapawa Haji ini Memang bersama Johor Darul Tajim, Mario Gomez berhasil menorahkan sejarah Di mana dia membawa JDT menjuara FC Cup musim 2015